Intro Hai Sobat Amis Sebelum ditonton video ini Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe nya Dan klik gambar lonceng nya ya guys Biar Sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan Subscribe itu gak bayar kok Alias gratis guys Terima kasih dan selamat menyaksikan Nah kita udah nyampe nih di Pekanbaru Ini malam pertama kita Nah Dipegangin nih dibantuin nama Bro Antoni Jadi diajak buat gantin Nah kita pengen kemana Biar kalian tau nih Iya kan Ayo ini dimana Tadaaa Kita sekarang udah di tempatnya Om Giovanni Suwendi Oke Kita mau ngobrol-ngobrol Biar enak nih Kemarin dia lagi Bahas filter gorengan Iya gak Sebenernya tugas disini kita masih panjang Masih 3 malam ke depan ya Iya Bukan begitu Jadi ikutin keseruannya Oke temen-temen Yuk Ikutin keseruannya Yuk Halo Sobat Amis Jumpa lagi sama saya Marcel Eh gimana Gini Gini Oh gini Kan Paris Paris Oke Mungkin temen-temen udah tau ini siapa nih Kita lagi ngejajah di Pekanbaru Kalau pengen tau kenapa bisa tiba-tiba kita udah di Pekanbaru aja nih Ya kan Temen-temen pasti bingung kan Coba Om Gio Kenapa kita diundang nih Sebenernya janjiannya udah lama bener ya Udah entah berapa bulan Cuma momennya nih Iya Momennya baru dapetnya sekarang Dan memang dari tahun lalu gue udah bilang Mau main lah mau main Mau main lah Maka gak jadi-jadi Iya Ada gue ketemu-temu lho kalau ke Jakarta Betul Nah gini kesampean nih kita nyampe di Pekanbaru Nah kebetulan Membun ketemu orangnya Berapa pekan yang lalu Dunia ikan digoncangkan dengan filter gorengan Iya gak temen-temen Nah biar Gue sambil makan pisang goreng bro Pisang goreng nih bro Pisang goreng bro Gorengan bro Iya Manis Manis ya Oke Jadi sebenernya gimana itu Kenapa Mungkin netizennya banyak Kemana ada pro ada kontra kan Iya gak Jadi Ya pro kontra sih wajar Betul Cuma biasanya yang Yang baper Entah kagak nonton videonya Atau Cuma ngeliat thumbnailnya Kagak ngeliat isinya Cuma balik lagi thumbnail memang dibikin Semenarik mungkin ya Kita sebagai konten kreator ya Ya kan gue jualan video bro Betul Kasarnya ya Gue jualan video Nah tapi Apa yang ada di thumbnail itu juga gak Misleading ke Apa namanya Isi konten Betul Alasan kenapa gue pake Merek MP dan CB Karena dua merek itu Lumayan Yang dikenal Betul Nah tapi sedangkan di video itu sendiri Terutama di menit ke 6 Gue bilang Gue rekomendasi Media premium Kalau Tapi kalau gak bisa dilakukan Ya Silahkan Jadi bukan berarti Gue bilang Oh harus pake media Yang jelek Media premium gak ada keunggulan Enggak Jelas-jelas gue bilang Media premium Ada keunggulan Tapi Apakah kita butuh Dalam arti kata Jangan gini Kita melihara ikan Ikan arwana Satu ekor Contoh Isinya media premium Semua Gak salah sih Gak salah Gak salah Cuma apakah perlu Nah seperti itu Dan Banyak hal lain Yang gue jelasin Di video itu Ya Kalau lo gak mau Tanda kutip Gak sanggup Atau gak mau ngeluarin uang sebanyak itu Ini loh Langkah-langkahnya Yang bisa dilakukan Untuk Tidak memerlukan Media premium Kalau yang gue liat nih ya Waktu gue nonton Gue ini Karena kan dari Sisi hobis Betul kan Gue gak ada kepentingan Gak ada kepentingan apa-apa Nah Dan gue Menurut gue Gue tetep Gue jualan Apa Media filter premium juga Laku-laku aja Gak ada masalah Jadi Basicnya gini Di konten gue Gue kan ada bahas media filter juga Sebelumnya kan Nah Basicnya itu Gue pengen Temen-temen Pake media Buat temen-temen yang di rumah Mungkin kalau Hobi sejati kayak lo Lo bisa pantau Ganti airnya gimana Apa segala Cuma kan kadang Yang sudah-sudah orang Mau belinya Mau piaranya Tapi males ganti airnya Nah Masalah ganti air Sebenernya Ini satu hal yang Kalau Tanda kutip ya Oh lu pake media premium Jadi gak ganti air Oh bukan Itu Gue kurang setuju Bukan Bukan itu yang gue maksud Tapi maksudnya gini Kalau gue pribadi Memandangnya ya Kalau dia pake media premium Dia gak harus Kalau dua hari sekali Ada ganti sedikit Sipon Gitu kan Itu kan lebih bagus Sebenernya Cuma kalau pake media premium Dimundurin sedikit Tapi tetep ganti air Itu kuncinya Karena Sama di konten gue sebelumnya Juga Balik lagi Ikan akan sehat Kalau kita bisa jaga airnya Selalu sehat Betul ya Sedangkan Ikan itu pertumbuhannya Membutuhkan mineral-mineral di air Ya kan Jadi Water change itu juga nambah Mineral Mineral gitu Selama ini dipake Dan akhirnya diisi ulang Betul Betul Karena balik lagi seperti itu Karena ikan itu ya Dia butuh mineral Untuk pertumbuhan tulangnya Biar gimana bisa besar Seperti manusia lah Kalau kita kekurangan kalsium Ya kita Tulang kita gak kuat Ya kan Magnesium Segala macemnya Jadi Ya secara gak langsung Emang dibutuhkan Kalau gue mengibaratkan gini Kita aja Butuh ke pegunungan Menghirup udara segar Ya kan Buat udaranya segar Kita lebih segar Ya kan Otomatis Dibanding lo ditaruh Di sebelah pabrik Yang misal udara Tiap hari begitu Gitu kan Engap juga Gitu kan Engap juga Betul Makanya fungsi ganti air Itu ibarat gitu Karena Basicnya Kita miara makhluk hidup Kita anggap dia Seperti kita Kita butuh apa Butuh apa Maksudnya Butuh sesuatu yang Apa ya Dibutuhkan oleh tubuh Gitu Udara yang bersih Kita di luar ini kan Udara bersih Gitu kan Kalau gue ngeliatnya begini Bang Bang Marcel Jadi Prinsip yang gue Pahami ya Kita melihara ikan ini Ada namanya Sistem tertutup Sama terbuka Betul Mayoritas farm Yang Gue tau Mereka pertama itu Kebanyakan Pake sistem air terbuka Berarti air baru masuk terus Seperti farm farm arwana Mayoritas ya Kebanyakan Dia pake ada Air tampungan Masuk terus Luang Dia ada pemuangan lagi kan Yes Ada sistem tertutup Dan mayoritas penghobi itu Menggunakan sistem tertutup Betul Air di dalam Aquarium sekian kali sekian Sekian minggu Sekian bulan Ya airnya itu-itu aja Itu yang harus Diganti Diganti Dikeluarkan air lama Diisi lagi air yang lebih segar Itu sebenarnya kebanyakan Jadi Balik lagi Kalau mengenai Media premium Itu Gak ada salahnya Bagi orang-orang yang Sekarang kan daya beli orang berbeda ya Betul Gak bisa Serta-merta Gue bilang Semua sama Jadi Ada orang yang mikir Gue beli 1 juta Ini mahal benar Untuk sebuah hobi Ada yang mikir Ya udah Gue cuma sanggup 100 ribu Jadi Bukan berarti Untuk mendapatkan kualitas yang bagus Lo harus keluar 1 juta Oh iya betul Lo bisa melakukannya dengan 100 ribu Tapi ada tapinya Lo mungkin lebih sering Ganti air Jadi sebuah rutinitas Minggu sekali minimal Nah Tapi kalau yang Pakai media premium Mungkin Jadinya 2 minggu sekali Iya Itu Yang gue tekankan kan itu Maksudnya Kenapa Jadi Hobis Kadang Yang udah membeli ikan Mau biara ikan Kadang Nih kadang Banyak Karena kan gue Langsung berhubungan dengan konsumen Betul ya Banyak yang Hah Ganti airnya Mesti sekian hari sekali Gitu kan Jadi kayak Merasa beban Nah itulah yang Oh yaudah Kalau emang Lo mau Yang Ganti airnya Agak Gapak Misalnya seminggu sekali Atau 2 minggu sekali Ya lo pake media Lebih premium Supaya apa Supaya amoniaknya Tetap terjaga Gitu kan Lebih menjaga Itu untuk menjaga Tapi Sekali lagi Banyak penghobi itu Yang Mikirnya Gimana caranya Gak ganti air Itu yang Gak bisa Gak ada Gak ada Gak ada yang bisa Gak ada yang mungkin Gak ada yang bisa Iya Jadi Gak ada ikan yang gak ganti air Gak ada Nah Tuh teman-teman Jadi sebenernya Om Gio itu Ya setuju juga Gue setuju Sama kayak kita Kalau gue bilang Sama kayak kita Beli kopi Dari sasetan seribu Sampai kopi Sampai kopi Eh jadi nyebutin ya Sampai kopi yang 50 ribu Segelas Ada Bentuknya sama-sama kopi Betul kan Tapi kan sesuai dengan kantong Masing-masing Betul gitu Itulah teman-teman Sebenernya Yang gini bang Bang Marcel Yang lebih gue tekanin sih Sebenernya Kobi ini Gak usah dibuat mahal Satu Makanya Ya mungkin ada Ya salah gak salah juga Gue buat Thumbnail dan title Gue seperti itu Tapi kalau ngeliat dari Konten isinya Gue menjelaskan Secara ilmiah Apa sih Yang semua dibalik ini Karena ini semua Mikroskopik bang Sesuatu yang gak bisa diliat Betul Kecuali kita ngomong media Filter mekanical ya Yang airnya keruh Atau enggak Itu sesuatu yang Lu bisa lihat langsung Tapi ini kan mikroskopik Lu gak bisa Berarti Ada science behind it Ada science Di belakang itu Nah gue menjelaskan Secara science Nah ini science-nya seperti ini Keunggulan media premium Seperti ini Media biasa Seperti ini Tergantung lagi Dengan stok ikan Yang kalian priara Nah Terkadang yang Gue kurang setuju Ada argumen Ikan mahal Tapi media Udah harus mahal Itu Jujur gue kurang setuju Karena balik lagi Perawatan si A Si B Seperti apa Seberapa ngerti Dia ngurus ikan Seberapa ngerti Dia ngurus ikan Seberapa Maniak Dia dengan ikan Atau sekedar Nera ikan Cuma mau ngasih makan ikan Udah Nah itu Itu bener-bener harus Diperhatikan juga Jadi gak bisa Kalau menurut gue Seller yang fair itu Dia nanya Lu pengalaman lu gimana Lu mau ribet apa enggak Kalau gak mau ribet Nih harga sekian Nah Keuntungannya seperti ini Tapi kalau lu mau rajin Pakai yang sekian Tapi kan sekarang mayoritas Seller Apa yang bagus Gimana caranya Oh ini pakai yang bagus Pakai yang bagus Itu yang gue pribadi Gue kurang suka Karena gue pernah Di posisi Gue gak tau apa-apa Dan didorong Seperti itu Nah begitu gue ngerti Jadi agak Ngelawan balik nih Kasernya begitu aja sih Nah Bener juga sih Emang Tapi Kalau gue pribadi nih Gue melihat ke Konsumennya juga Dia perekan Sebagai Banyak Ukuran aku yang berapa Gue menyarankan Selalu Tapi yang terbaik Dan sesuai dengan Kantong dia Gak mungkin kan Maksudnya dia Merah ikan yang Notabene Harga menengah ke bawah Gue doang Tapi pakai Yang premium-premium Kan gak mungkin gitu Maksudnya Gak sejalan gitu loh Tapi kalau dia Kira-kira Daya belinya Gak ada Terus Dia mau piarannya Ikan-ikan bagus Terus udah gitu Apa Orang Gini loh Susah-susah ngomong ya Kalau kita di dunia Kalau gue kan Masuknya Jualan ya Jualan tapi Gue tapi Bukan penjual filter Sebenernya bukan Gue penjual ikan gitu loh Tapi kan Eh ngomong-ngomong Kan banyak yang nanya Di video gue Gue beli Jakarta Mana gue cuma beli Dari dia Di tempat lain Gue gak mau beli Kalau gitu Gue banyak yang nanya Bang Bang kalau di Medan Beli sama siapa Gue Kalau gitu kan udah bilang Gue di Medan Di sini Kalau bagai yang Penghubi di Sumatera Kalau Jakarta Gue cuma beli Sama Si Bos ini Soalnya Ini sedikit melenceng ya Gue gak mau drama bro Kalau sama Marcel Kadang-kadang Ikan yang dikirim Uang jajannya Belum gue kirim Gue ngutang Belikan sama dia Wah sakit dalam arti kata Ikan udah nyampe Baru gue bayar Minggu depan Tapi kan ini Karena kita udah lama Tapi memang Beberapa Beberapa Customer gue Yang udah jadi Gini Gue Customer-customer tuh Lebih ke Temen Apalagi Lebih deket gitu ya Maksudnya Kalau yang udah kenal Ya udah Lo mau apa Bawa dulu aja Udah Atau gue kirim dulu aja Udah Gitu loh Toh Sama aja Kalau amit-amit Ikannya kenapa-napa Kan gue juga mesti Ini kan Gitu loh Kayak gitu-gitu Jadi Banyak juga Mungkin Ya mungkin Kalau customer-customer gue nonton Ya mungkin Ada yang merasa Ya kan gue juga gak tau ya Gue dulu aja udah santai Gue selalu begitu Kalau udah kenal Kalau belum kenal Kita gak tau kan Ini kan Karena Gue sama dia juga Kayak gitu gak Karena satu-dua Karena udah Sering Udah lama Jadi Kadang kirim ikan dulu Gue ada 3-4 hari Kemudian gue udah Langsung Sampai kadang Eh Kok uang jajan gue Uang jajan gue udah banyak Uang jajan gue udah banyak Kayaknya gue Kadang malah inget sendiri Sel gue punya Utang banyak ya Gitu Tapi ini-ini aja Jadi sekali lagi Kalau gue sama Marcel Emang udah deket banget Jadi Dan Gue beli sama Kode Jakarta Gue sama dia aja Karena Merti kata gini Sel Dulu Beli ikan Gara-gara Ternyata Kenapa-napa Harga ikan gak seberapa Tapi Mood gue jadi rusak Karena dianya Menghindar lah Segala macem Ya kan Gara-gara mungkin ikan 200 ribu Tapi seharian Mood gue ngurusin ikan 200 ribu Itu kan Jadi Kadang-kadang Yaudah lah Pokoknya sama Marcel aja Lo cari Sel Gue terima bersih Jadi yang paling penting itu guys Kalau jualan itu Hubungan Kadang-kadang bukan Harga nomor 2 Banyak itu kasus Harga nomor 2 Merti hubungan Karena udah nyaman Karena Kalau gue kan Mungkin ya Mungkin ya Toko gue kan Di tempat Ya lumayan Elite lah Dari zaman dulu Terkenal itu Lumayan elite Betul kan Jadi Banyak gue temukan Kalau gak ada gue Juga kadang Orang gak mau belanja Jadi Masalahnya mana Padahal cuma ditemenin Ngobrol aja sebentar Jadi belanja Gue berapa kali kan Toko dia berjam-jam Kaga beli apa-apa Nah abis itu Waktu dia Ngobrol doang Tidak bener Terus sampai yang jauh-jauh Dateng Kemarin gue Dari luar kota Dateng Khusus ke toko gue Ada Gue sampai Gila Penghobi itu ya Gue ke Jakarta Ada waktu Sempet-sempetin ke toko Udah cuma buat ngobrol doang Udah Ngobrol, ngopi Makan Kita pergi makan Habis itu udah Gagak belanja Ya gak apa-apa Itu hubungan temen Hubungan Hubungan Jadi Gue memang Beberapa-beberapa customer Gue selalu Jaga Hubungannya Sama halnya Gue memang Pribadi gue ya Gatau emang Ini bawaan gue Usahakan gue Walaupun orang Cuma nanya doang aja Nanya ikannya Kenapa aja Gue bales Nah Marcel ini Ini gue sedikit promosi ya Lu Nanti Adventsnya bagi dua Marcel Gak gini Gak gini Gue gak maksa Lu promosiin gue Lu Gak gini Gue cuma ngobrol-ngobrol Sebelum kita balik ke topik Penjual itu Kadang-kadang Sekedar jual putus Ada yang after service Kalau gue Sukanya after service Ikan gue sakit Gue nanya dia Karena kan gak semua hal Gue tau ya Masalah ikan Soalnya gue bukan Spesifik di ikan Dan memang Kadang nih Kalau chat gue Lagi gak numpuk Gue kalau lagi nganggur Juga gue kadang Chatin customer-customer gue Nanya Gimana ikan Kondisinya disana Kenapa Ketika ikan itu Jadi besar Di tempat dia Itu satu kebanggaan khusus Kalau gue kirim ikan Bagus Gitu loh Gue senengnya itu doang Gue gak berharap Dia beli Cuma Om Ikan pada sehat-sehat Om disana Bukan berharap Dia belanja loh Tapi sehat-sehat Mantep nih Aku ikut seneng Om Berarti om biarannya bagus Aku juga kirim ikannya bagus Gitu loh Oke Back to topic Oke Jadi kita sampai mana ya Cuy Jadi kita Filter Intinya Intinya Orang jualan langsung dorong yang bagus Kan Tau Karakter si pembeli Kadang kan ada yang begitu Tapi kan kalau gue Sebenernya gue menyiapkan media filter Gue jualan media filter Karena kepaksa Karena orang banyak nanya Sebenernya kan Basisnya tetep Gue adalah tukang ikan Bukan tukang filter Iya kan Nah Jadi Orang nanya Kalau berdasarkan pengalaman saya Gitu kan Pakai ini oke Pakai ini oke Sebenernya kalau pakai Yang murah pun oke Tapi Ya Extra Extra Mesti extra Effortnya lebih Tapi kan ada juga Gini Ada juga Customer nih Yang lucu Yang lucunya gini Dia menganggap Dia piara ikan itu Sebagai aktivitas olahraga dia Iya Jadi gini Gini Dia seharian kerja Pagi udah berangkat kerja Sore pulang nih Kalau Dia menganggap Nguras aquarium Terus Bersihin aquarium Tiap hari Olahraga Jadi Dia memang Makanya seperti itu Gitu Ada juga yang begitu Unik-unik lah Customer itu Jadi Gue nganggap ini olahraga sayang Jadi Gue malem Gak ada aktivitas aku Ya gue olahraga Nguras aquarium Kan keringetan Lumayan cari keringet Ada yang begitu Jadi ya kalau kayak gitu Yaudah pakai Yang sedang-sedang aja cukup Gak usah terlalu wah Gitu kan Kalau sudut pandang gue Sebenarnya lebih kayak gini Sel Polemik orang Semenjak covid Mungkin kan kita tahu Penghobi tanaman Penghobi ikan Penghobi burung Semua reptil Melanjut semua Melanjut Ini bisa murah Dengan cara Seperti ini Jadi Kalau kalian Lihat konten-konten gue Gue biasanya Argumen itu Gue bawa dengan data Gue bawa dengan hitung Gitu Betul Bukan sekedar Jadi based on data Based on data Iya Bukan sekedar omongan belaka Betul Nah ini science-nya Jadi Mungkin bisa dibilang 10-15% Kalau dari piramida Itu yang mampu beli Premium Sisanya Gak mungkin penghobi baru Mau langsung keluar uang 2 juta 1 juta setengah Untuk beli batu doang Kasarnya Kasarnya ya Mending gue belikan Mending gue belikan Belikan 500 ribu aja Untuk banyak orang Itu udah Dia harus nabung Betul Jadi Gue gak mau Kawan-kawan yang seperti itu Ngerasa Ya udahlah Karena emang media gue jelek Makannya ikan gue mati Makannya air gue butap Enggak Gue mau Yuk Lu bisa Caranya begini Ini gue ajarin Tapi kalau kalian emang Secara finansial Sanggup Sanggup Silahkan Jadi Silahkan Mau makan gorengan Mau makan gorengan Silahkan Mau goreng Pisang goreng Ada yang jual 5 ribu Ada yang jual 25 ribu Betul Betul Ya kan Betul Lu Itu 5 ribu Dapet 3 mungkin Ada Lu pergi ke hotel mana Misalnya pisang goreng 50 ribu Satu piring Betul Intinya pisang goreng juga Betul Cuma bedanya dia pakai Coklatnya coklat mahal Gitu bro Nah jadi Ini Konten Apa Kita Jenguk orang yang bikin heboh dunia perikanan Jadi basicnya Media filter untuk memelihara air kalian Betul kan Ya Nah balik lagi ke kalian Gimana Jagain air kalian Mau pakai yang apa Mau pakai yang murah Ujungnya sama Yang penting Kalian tahu apa yang harus kalian perbuat Kalau pakai yang premium Kalau pakai yang biasa Kalau pakai yang ini Gitu kan Lebih simpelnya Lu mau dari Jakarta ke Bandung Mau lewat tol Apa lewat biasa Betul Nah itu aja Tujuannya sama kan Tapi kalau lewat tol Ya keluar tol lah Bayar tol Kalau lebih biasa Lu gak usah Bisa Tapi lebih jauh Lebih jauh Dan lebih muter dikit Lebih pegel Gitu aja Gitu aja sebenarnya Oke temen-temen Nah Sebenarnya Tujuan gue Datang ke pekan baru Bukan ini Nanti lah itu kita bahas Nanti ada di video berikutnya Tujuan gue datang ke pekan baru Ya temen-temen ya Pokoknya ikutin terus Keseruan kita Iya kak Ini baru malam pertama Malam pertama Aduh malam pertama Kita sampai Kita masih ada malam-malam berikutnya Tiga hari ya eh Jumat, Sabtu, Minggu Tiga malam pak Tiga hari dua malam eh Tiga malam, empat hari Tiga malam Tiga malam di pekan baru Dasyat Setiap kali datang Puas-puasin Puas-puasin Jadi kayaknya gue gak mau pulang Geta disini Bikin gue petakan Gue ngurusin yang itu Yang di belakang Oke temen-temen Sampai disini dulu Kita lanjut video berikutnya nanti ya Terus besok kita juga masih mau jalan-jalan Besok pokoknya kita lihat besok videonya ngapain Mantap ya gak Pokoknya gorengan itu enak cuy Oke Jangan lupa di like, di komen, di subscribe Dan kalau yang belum subscribe di channelnya Marcel Oh iya lu ada giveaway ya Oh iya Ayo 10.000 subscriber gue ngapain Giveaway Black Diamond Keren nontonin gue Kenonton setia gue Kenonton setia Oke Pokoknya 10.000 subscriber Dikit lagi 1.400 sekian Ya seminggu dua minggu lah Amin Amin Oke Kita akan bagi-bagi Black Diamond gratis Buat kalian Pokoknya ditunggu Black Diamondnya udah ready Anytime Siap dikirim Siap Oke Sampai disini perjumpaan kita dulu Lanjut besok lagi nanti temen-temen Dan see you next video Salam Amin Salam Amin Dadah Hahaha 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 sub indo by broth3rmax